Intro Assalamualaikum, welcome to my youtube channel Di video kali ini, aku bakalan tutorial makeup dan review Maybelline Fit Me yang ukuran tube Jadi sebelum ke videonya, tetap aku ngingetin buat kalian yang belum subscribe channel youtube aku Kalian subscribe dulu channel youtube aku ya Terus tekan loncengnya sebagai turn on notifikasi Oke, kita bakal langsung aja ya ke tutorialnya Jadi aku udah lama banget gak buat tutorial makeup lagi Dan sekarang aku buat karena ada dari sebagian kalian yang nge-request ke aku Ke kapan buat tutorial makeup lagi yang kakak pake sekarang Tanya oke, jadi aku bakal langsung aja buat tutorialnya buat kalian Sama aku akan pake fixi yang ini Ini tuh jadi bisa jadi primer aku Jadi aku gitu ya temen-temen Aku aku beauty disini Oke, kita akan langsung aja semprotkan sebelum pake makeup kalian pake fixi ini Wuh, seger banget temen-temen dan ini tuh wangi banget ya Wangi Oke, ini akan sebagai primer aku Oke Lalu aku akan pake sunscreen dari Emina Ini ya spebnya 30 Jadi aku pakein ya temen-temen Oke, aku akan langsung aja pake ini sunscreen ini Setelah pake sunscreen Aku akan langsung ke foundationnya Disini aku sambil review Maybelline Fit Me yang baru aku beli Ini siat 228 soptan Ini ukurannya itu 18 mili ya temen-temen ya Ini Jadi ini Maybelline Fit Me yang terbaru Ukuran yang buat kalian Yang simple banget Reveller banget Pokoknya ini ukurannya Pokoknya ini ukurannya praktis banget Buat kalian dibawa kemana-mana Dan yang set 228 ini tuh langka banget Ada di online shop Dan aku tuh Ampe beberapa kali kan bingung Aku mau cari set Yang mana gitu Yang cocok buat wajah aku Terus aku dapet rekomendasi gitu 228 itu Kayaknya masuk ke wajah aku Jadi aku cari-cari itu Dan itu tuh susah banget ya Kalau kalian tau Coba kalian beli di online shop gitu Cari yang set 228 Itu pasti kalian dapet Eh apa Pasti pas saat kalian liat itu Sudah habis terjual Dan habis lagi Dan habis lagi Aku udah pindah-pindah Udah cari-cari online shop yang lain Dan ternyata Ada di salah satu online shop Itu tuh tersisa Cuma tinggal Pis lagi Dan aku langsung aja Cepet aku beli Dan sekarang aku dapet ini Jadi sekalian aku mau reviewin Sama kalian Apa Maybelline Fit Me yang 228 itu Seberapa bagusnya Makanya orang-orang mengincar Set 208 ini Dan aku dapet Sekarang aku bakal reviewin Sama kalian Ini aku tuang Maybelline Fit Me nya Oke Disini aku gak pake Apa Spon Jadi aku bakal langsung aja Pake tangan aku ya temen-temen Pake tangan aku ya temen-temen Oke dan aku akan Aplikasikan lagi di jidat aku ya temen-temen ini Maybelline nya Oke dan ini ya temen-temen udah Teraplikasikan di wajah aku Menurut kalian gimana Dengan Maybelline Fit Me yang Seat 228 Tapi menurut aku sih Ini tuh kayak agak kegelapan gitu ya Temen-temen di wajah aku Itu menurut kalian gimana Kalian suka gak dengan Seat 228 ini Kalian bisa komen di Kolom komentar ya Temen-temen di bawah video ini Oke setelah aku udah Aplikasikan Maybelline Fit Me yang Seat 228 Lalu aku akan Pake powder Powder aku yang biasa Aku pake ya itu Bedak Mars ya temen-temen Aku tuh kayak udah Jatuh cinta banget Sama bedak ini Ini tuh yang Warnanya krem Oke jadi kita bakal Powderin Wajah aku Dengan bedak Mars Oke Ini tuh Maybelline Fit Me Cukup nge-cover Wajah aku ya Temen-temen Kayak Nge-cover aja gitu Kayak wajah aku tuh Jadi lebih Bagus aja gitu Makeupnya Jadi bagus aja gitu Temen-temen Oke kita powderin Pake bedak Mars Dan gak tau kenapa Aku lebih suka bedak tabur Seperti ini Terus yang gak pake Kandungan foundation ya Kayak twey cake gitu Aku gak Ini ya temen-temen Kayak gak suka aja gitu Tetep aku suka Kayak bedak tabur Yang seperti ini aja gitu Gak tau kenapa Karena aku tuh kayak Berasa tuh Kalau pake Bedak yang twey cake Itu yang udah ada Kandungan foundationnya tuh Kayak warna Wajah aku tuh kayak lebih Mainstream aja gitu Mainstream gitu Temen-temen Kayak Lebih putih banget Dan aku tuh gak begitu suka Kalau seperti itu Oke Setelah aku udah Pake bedak Mars ini Udah powderin Muka aja Aku pake bedak Mars Terus Aku akan Ke bagian Mataku ya temen-temen Ini aku akan Capit dulu Belum mataku Atau lagi Lalu aku akan Pake Eyeliner Disini aku akan Pake eyeliner Yang mereknya My Darling Kayak aku tuh Kayak Ya Allah Eyeliner Maybelline Eh Kayak aku tuh Ya ampun Pake eyeliner My Darling Udah jadi Jaman aku sekolah Dan ternyata itu Indira Kalista Yang youtuber Youtube vlogger Yang terkenal itu Juga Sempat reviewin Pake My Darling Ini ya temen-temen Jadi kayak aku tuh Ih ternyata Ternyata sekelas dia juga Dia pake ini gitu Makeupnya Kadang Dan Seluar biasa itu Dan aku juga akan Aplikasiin Eyeliner ini Separuh aja ya temen-temen Atau aku akan Aplikasikan eyeliner ini Hanya di Ekornya saja Seperti Aku lihat di Terinspirasi juga Sama Indira Kalista Dan akhir-akhir Aku ini Nonton vlognya Apa Vlog Ininya dia Jadi cuman Makaiannya itu Di ujungnya aja ya Temen-temen Gak full kayak gitu Bentar aku cari kaca dulu Dan kaca aku kemana Oke Jadi cuman Di ekornya aja ya temen-temen Ini Ini Aku tarik garis gitu Oke cuman Di ujungnya aja ya temen-temen Dan ini pun yang satu lagi juga sama Cuman di ujungnya aja Atau di ekornya aja ya temen-temen Gini Mascara Di sini aku pakai Mascara yang Kareknya Kiel ya temen-temen Ini cukup Waterfruit Banget di Belum mataku Dan ini tuh Kayak lebih tebal gitu Jadi aku senang Dan aku akan pakai Satu lagi Ini ya temen-temen Oke Oke temen-temen Kayak gini Terus Lanjut Ke Ice shadow-nya Di sini aku pakai Ice shadow Dari debam Debam ya Temen-temen Ini yang set-setnya Yang nude Dan aku tuh Nggak begitu Suka Pakai Ice shadow Tapi di sini Aku akan pakai Ice shadow Di sini aku pakai Base-nya Yang warna coklat aja Temen-temen Ini aku pakai Yang ini Mencoba Pakai Yang Ini tuh Creamy banget ya Temen-temen Ininya apa Ice shadow-nya Dan satu lagi Temen-temen Yang gitu ya Terus Di sini aku bakal Pakasi ekornya Yang lebih gelap Mungkin aku akan pakai Ini ya temen-temen Yang Fasty Aku buat Ekornya Kita coba Dan satu lagi Oke Dan gini aja Temen-temen Oke kita Akan lanjut Ke Blush on-nya Di sini aku pakai Blush on Yang emina ya Temen-temen Seperti biasa Ini setnya Yang cotton candy Temen-temen Itu kayak Pinknya tuh Natural banget Dan aku suka Dan di sini Aku nggak pakai Brush juga Aku pakai Tangan aku ya Temen-temen Jadi kayak gini aja Gitu Pokoknya Asal ada warna Merah-merahnya aja Ya temen-temen Oke kita ratain aja Ya temen-temen Ini ratain aja Kita seberangin aja Ke Hilo Oke Seperti ini ya Temen-temen Oke Setelah itu Aku pakai Lipstick Di sini Aku pakai Lipstick Ini ya temen-temen Purbasari High matte Ini yang Nomor 1 Finca Benernya aku udah pakai Ini ya Jadi aku tuh Mau ombre Lipstick aku Pakai ini Tebelin aja ya Dikit lagi temen-temen Ini tuh Warnanya Super Suka banget Aku Karena Kena licet aja Teng-teng-teng Oke Oke Aku udah pakai Dari awal video Tadi Terus Aku akan Ombre Sama Purbasari Juga Lipsticknya Purbasari Yang Sapir Itu Merahnya Super Merah Dan ini tuh Aku suka banget Juga Warnanya Bagus banget Kita ombre Di dalamnya Temen-temen Terus kalian ratain aja Aku sih Bagian dalam aja Lipstick nerahnya Padahal sampai keluar Sini ya Terus ratain Kayak gini Oke Oke Kayak gini ya Temen-temen Dan disini Sep terakhir Aku akan Tebelin Alis aku Dengan A-brow A-brow gel Gel ya Temen-temen Ini tuh Dari Oriflame Giordani Ini yang warna Brow juga Buat Alis aku Jadi Kalian arsir aja Kayak gini Satu lagi Jadi Biar lebih Tegas aja Gitu Alis kalian Dan Tara Temen-temen Makeup Ala Susi Udah beres ya Temen-temen Kayak gini Looknya Ini simple banget Dan praktis banget Dan kalian juga Pasti Bisa Coba di rumah Pake look Kayak gini Kayak gini Ya temen-temen Dan Oke Sekian ya Tutorial Makeup Dan Review Maybelline Fit Me Yang Tuk ukuran 18 mili Dari aku Semoga Videonya Bermanfaat Dan See you Temen-temen Dan Dan